Sehingga saat ini Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan tema kita hari ini Wanita dan Kusta dan ruang publik KBR bisa Anda simak di 105 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh Inggris Papua dan tentunya di 104,2 MS3 FM Jakarta serta live streaming via website kbr.id dan Youtube Berita KBR Baik dan Anda juga yang mungkin ketinggalan mengikuti kami dari jam 9 tadi silakan Anda bisa mendengarkan siaran utuhnya nanti dalam bentuk podcast yaitu di podcast KBR Prime Search Ruang Publik Baik dan Mbak Yuli banyak banget yang sudah bergabung di pagi hari ini karena nanti saya juga akan pilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet masing-masing 100 ribu rupiah saya akan bacakan satu persatu tapi sebelumnya saya penasaran nih Mbak Yuli dari tadi belum berkenalan dengan permata boleh dijelaskan apa sih itu permata? ya permata itu sebenarnya singkatan dari Perhimpunan Mandiri Kusta permata ini atau permata Indonesia ini adalah suatu organisasi dari dan untuk orang yang pernah mengalami kusta dan ini ada di bukan hanya ada di Sulawesi Selatan tapi ada di Jawa Timur dan ada di NTT serta sempat sih ada juga cabang di saya lupa ini di bagian Sumatera kalau tidak salah dan di Ambon seperti itu oke nah ini apa namanya sekarang berapa orang yang bergabung dengan permata Mbak? kalau secara nasional itu sih saya tidak tahu berapa jumlanya tapi kan permata ini kan sebenarnya ada tiga tingkatan ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi provinsi tadi itu ada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan NTT kemudian di masing-masing kabupaten ada beberapa kalau tidak salah di Sulawesi Selatan sendiri itu sih ada 12 kabupaten ada cabang permatanya kemudian kalau di Jawa Timur kalau tidak ini kalau saya tidak salah ya 9 kalau di NTT 5 kalau tidak salah oke, baik nah kalau di Sulawesi Selatan sendiri boleh diberikan gambaran bagaimana orang yang mengalami kusta di sana ya atau bahkan OYPMK-nya kondisinya seperti apa saat ini? maksudnya bagaimana itu? kondisinya atau bagaimana maksudnya? ya maksudnya apakah mereka sudah berobat secara rutin sudah merisakan diri lalu bagaimana penangannya bagi yang orang pertama kali yang baru pertama kali mengalami kusta seperti itu mungkin bisa diceritakan kalau kondisi di Sulawesi Selatan sih dibanding yang dulu-dulu sudah ada perubahan tetapi setelah teman-teman itu menelusuri di daerah-daerah ternyata masih banyak orang yang mengalami disabilitas karena keterlambatan pengobatan hal ini mungkin karena adanya stigma di masyarakat sehingga mereka malu dan masih menyembunyikan diri ini masih masih ada dan tapi dibanding yang dulu-dulu sih sudah ada perubahan mungkin juga karena orang-orang sudah bisa mengakses internet dan mereka di sana kan bisa mencari informasi terkait kusta sehingga mereka sudah bisa mencari pengobatan lebih gini tapi sebagian masih ada juga yang keterlambatan pengobatan tapi sebagian lagi sudah banyak yang bisa lebih cepat penanganannya seperti itu mungkin yang terlambat ini karena belum terpapar informasi yang benar gitu ya mbak ya ini menjadi salah satu tantangan buat permata dong tentunya nah bagaimana bagaimana apa yang upaya apa yang sudah dilakukan oleh permata kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengalami kusta yang belum terpapar informasi yang benar nih ya kalau kami sebenarnya ini kan tugasnya kesehatannya tapi kan kami juga sebagai orang yang pernah mengalami kusta itu membantu bagaimana supaya tidak ada lagi orang yang mengalami kusta yang mengalami disabilitas karena seperti yang teman-teman kami yang banyak alami sehingga kami banyak melakukan sosialisasi baik itu di masyarakat di sekolah maupun di media-media sosial kami juga sering di berbagi informasi lewat radio dan lain-lain kampanye-kampanye tentang kusta salah satunya lewat talk show pagi hari ini ya ya karena ini ada pertanyaan yang sama juga nih dari celeng anak ambu melalui youtube sebagai ketua permata apakah permata sudah menyosialisasikan tentang kusta di media sosial seperti instagram dan tiktok tadi sudah terjawab ya kemudian tiktok juga ya mbak ya kalau tiktok belum kayaknya belum tapi saya tidak tahu cabang yang lain ya saya tidak tahu karena kan teman-teman juga siapa tahu dia lebih kreatif yang saya tidak mendapatkan informasi seperti itu nanti boleh dicoba ya mbak ya iya baik tapi kami juga tapi kami juga punya website website-nya permata bisa juga di situ website-nya www.permatasulawesi.selatan.com permatasulawesi.selatan.com kalau tidak salah ya baik dan berikutnya mbak ada pertanyaan dari Nurvita Indarini mbak Yuli di permata saat ini berapa membernya tadi sudah dijawab permata sulawesi maksudnya ya di takalar sendiri bagaimana apakah cukup banyak pasien kusta saya lupa saya lupa tapi ini kan sebenarnya kalau terkait data itu kan bukan tugasnya kami ini kan rananya kesehatan kalau kami itu sih misalnya ketika di masyarakat ketika sosialisasi tentang kusta ada orang yang mempunyai gejala-gejala itu kami arahkan ke puskesmas untuk berobat atau kami menghubungi petugas-petugas bahwa ternyata disini ada yang seperti ini bisakah dipunjungi ataukah orangnya sendiri ini kita kalau memang dia malu kita dampingi supaya bisa ke puskesmas untuk berobat seperti itu kami kasih dukungan dia motivasi dia supaya dia tidak putus asa seperti itu jadi kalau untuk mendata kusta sebenarnya itu bukan rananya kami 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 cuma membantu dari yang sebisa kami seperti itu baik Mbak Yuli apa namanya ini ada pertanyaan juga dari Ilham Sadli Mbak Yuli apakah permata melakukan kerjasama dengan pemerintah mungkin pemerintah daerah gitu ya ataukah permata bekerja di balik layar kalau kami itu terkait sosialisasi itu kami selalu koordinasi dengan kesehatan karena kan ceritanya kan kita melakukan sosialisasi ini di wilayah masyarakat dimana ada apa ya kayak wilayah kerja puskesmas seperti itu kan kalau misalnya kami melakukan sosialisasi selain itu kami bersurat ke Dinas Kesehatan sebagai pemberitahuan ke Dinas Provinsi sebagai pemberitahuan bahwa kami akan melakukan seperti ini kemudian bersurat ke pemerintah lokal bahwa kami akan melakukan seperti ini pihak sekolah itu melalui persuratan dan kami sering kadang juga biasa sama-sama petugas kusta kalau misalnya di sekolah itu kami melakukan sosialisasi dan saat ini insya Allah nanti tanggal 5 September itu kami bekerja sama dengan rumah sakit Tajuddin Shalik di salah satu rumah sakit di Makassar itu ada kegiatan untuk operasi rekonstruksi pada tangan yang sudah yang sudah bengkok supaya bisa diruruskan ada operasi lagok talmus dan juga kaki semper dan itu kerjasama dengan YTLI dan TLM dari Belanda karena ini ada dokter yang dari Belanda akan datang dua orang dan itu kerjasama dengan rumah sakit jadi untuk untuk apa namanya menghapus stigma kemudian meminimalisir jumlah pasien kusta ini memang tidak bisa dilakukan oleh apa pemerintah gitu ya sendirian tapi butuh kerjasama butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain entah itu dari pemerintah kemudian swasta stakeholder lain salah satunya adalah permata ini yang memang bisa men-support gitu ya melakukan pendampingan seperti tadi diceritakan kemudian edukasi sosialisasi kepada masyarakat lewat sekolah lewat talk show seperti pagi hari ini nah berikutnya nih ada yang bertanya juga Eva Butar-Butar Kak Yuli izin bertanya kalau perempuan kena kusta di area wajah atau area lainnya masih bisa dandan gak sih Kak masih diizinkan berhias termasuk di area rambut seperti menggunakan catokan misalnya mungkin yang ditanyakan adakah risiko-risiko yang akan terjadi kalau seandainya masih menggunakan bedak gitu ya misalnya di area wajah gitu apakah masih boleh gitu kalau pengalaman saya sih kan saya juga dulu ada bercak di sini tapi karena sekarang sudah tidak ada lagi itu bisa tapi mungkin mungkin kalau pada saat masih sementara berobat ada bercak yang anu usahakan juga menghindari mungkin bedak-bedak yang mengandung kimia ya kan takutnya tambah mengiritasi yang bercaknya itu itu saja kalau rambut sih kayaknya bisa sih karena tidak karena kan kusta ini tidak mempengaruhi rambut cuma dia menyerang kulit dan sarap seperti itu tapi ada baiknya konsultasikan juga kepada dokter gitu ya supaya lebih aman oke baik Mbak Yuli kita tahan dulu kita harus jeda lagi lagi-lagi harus istirahat ya dan jangan kemana-mana karena saya juga masih akan terus membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk saya akan pilih 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan e-wallet masing-masing 100 ribu rupiah kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini selamat menikmati